Wah, pagi yang cerah! Kayaknya aku udah lama deh nggak ngeliat alfamolku. Apakah masih berdiri dan masih untung ya? Gimana kalau kalian ikut Bang Jepung ngeliat alfamol kita, guys? Let's go! Wah, ternyata masih berdiri. Masih keren nih! Bang Jepung mau coba cek ke dalam, ah. Eh, sebentar. Ini kenapa banyak sampahnya di sini ya? Ini kenapa banyak sampahnya nih? Kotor banget! Ih, aku mau marahin anak buahku dulu. Selamat pagi semua! Pagi! Aduh, ini mereka malah pada sibuk lagi. Bikin laporan. Yaudah deh, aku jangan marahin dulu. Aku ke kantor dulu aja. Loh, 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 loh. Ini kenapa ada Mama Cil di sini? Mama Cil, kenapa kamu duduk di mejanya Bang Jepung? Ya iyalah. Aku kan bosnya. Bos kayak mana? Ini alfamolnya Bang Jepung loh. Bang Jepung yang bikin dari nol. Kenapa tiba-tiba Mama Cil jadi bos di sini? Kan Bang Jepung nggak pernah datang ke sini. Jadi aku jadi bos deh. Iya sih, Bang Jepung memang nggak pernah nengokin alfamol ini. Tapi ya nggak bisa kayak gitu juga kali. Masa diambil sama Mama Cil? Oke deh, kalau gitu gimana kalau kita kerja sama aja? Hmm, yaudah deh, daripada nggak diurus alfamolnya, mendingan Mama Cil jadi bos juga di sini. Aku bos. Kamu bos. Jadi kita bos. Ya deh, nggak apa-apa. Jadi bosnya ada dua ya sekarang ya. Nah, gitu. Baru bener. Jadi guys, di video kali ini Bang Jepung mau ngajakin kalian untuk lanjutin usaha alfamolnya Bang Jepung. Wow. Kali ini kita bakal dibantu sama Mama Cil jadi bos juga. Kayak. Aku lupa. Tapi masalahnya tadi Bang Jepung lihat kenapa alfamolnya Bang Jepung penuh sampah kayak gini ya. Nah, itu dia masalahnya Cuk. Kayaknya ya pengunjung alfamol Bang Jepung ini buang sampah sembarangan gara-gara kita nggak sediain tempat sampah. Iya. Dan kita juga kayaknya harus sewa pegawai baru supaya bisa bantu kita bersih-bersih alfamolnya. Betul ya, betul ya. Sebelum mulai pastikan kalian pencet dulu tombol like-nya ya buat teman-teman yang belum subscribe kalian subscribe sekarang. Oke, langsung saja kita lihat update-an terbaru di alfamol ini guys. Oke, let's go. Jadi update-annya itu sekarang kita harus bersih-bersih sampah dulu. Jadi aku juga. Iya lah, sebagai bos itu Mama Cil juga harus care sama alfamol kita. Kalau misalnya kotor kayak gini nanti dapet rating jelek. Nggak ada pengunjung yang mau dateng ke alfamol kita loh. Jadi sepi ya? Iya, jadi sepi. Akhirnya kita nggak cuan nanti ya. Nggak dapet duit. Kayaknya kamu kurang kasih tong sampah deh. Oh iya, kayaknya kita harus pasangin tempat sampah supaya pengunjungnya ini nggak buang sampah sembarangan. Oke, kalau gitu kita coba lihat ya. Waktu Bang Cupu terakhir main tuh kayaknya belum ada deh tempat sampah-tempat sampah kayak gitu. Masa sih? Iya, Bang Cupu itu udah lama banget nggak main game ini. Udah tiga bulan lebih kali ya. Mana ya tempat sampahnya ya? Aduh, Bang Cupu nggak tahu kan. Kayaknya di sini. Oh, ini kayaknya. Ah, ini. Tresken, guys. Karena kita harus kasih tempat sampah dulu, guys. Ini kita kasih yang kayak gini aja kali ya. Bang Cupu bakal taruh di... Itu di taman juga loh. Oh iya, kalau di taman kita bedain tempat sampahnya. Soalnya kan biasanya kalau di taman itu dia lebih, apa ya, lebih gede gitu kan. Eh, ini kenapa nggak mau dipasang di sini nih? Itu ada hiasannya. Oh, ada hiasan. Kalau hiasan nggak mau ya, yaudah taruh di... Samping pintu aja ya. Itu di sini kita kasih juga. Ini supaya kebersihan Alphamol kita terjaga, guys. Oke. Ini kita taruh di mana ya? Sini ya? Di depan. Sini. Nanti bisa lewat nggak ini pengunjungnya nih? Soalnya ini ada kado-kado event... Apa ya dulu? Event Christmas kayaknya deh. Bang Cupu lupa. Udah lama banget ya. Ini taruh... Iya, udah lama banget Bang Cupu main game ini. Mungkin teman-teman bisa tonton video-video yang lama. Bang Cupu udah bikin playlist ya. Tentang bikin Alphamol ini, guys. Bang Cupu, ngabisin ribuan robak nih bikin Alphamol ini nih. Yalah, udah kelihatan nih. Iya. Ini kita pasangin juga di sini ya. Gede banget ini. Makanya. Mal-nya. Kayaknya lengkap banget ya, cuy. Sebentar. Ini kenapa sampahnya? Aduh. Kenapa kayak gini? Astaga, guys. Ini bener-bener parah sih, guys. Ini Alphamolnya Bang Cupu jadi kayak tempat sampah umum kayak gini ya? Iya. Astaga. Tempat pembuangan sampah. Gara-gara gak dikasih tempat sampah, mereka jadi seenak-enak gitu ya buang sampah sembarangan ya. Coba cuy hire pegawai dulu. Abis ini Bang Cupu mau hire pegawai nih. Abis kasih tempat sampah nih ya. Nih, Bang Cupu udah kasih tempat sampah. Astaga, bentar. Ini apa ini? Oh. Sekarang ada kayak itu skuter gitu ya, mobility skuter. Ini kayaknya buat belanja pengunjungnya ya. Wah, keren juga ya. Jadi mereka bisa naik skuter buat belanja di Alphamolnya Bang Cupu. Sebentar, Bang Cupu bakal hire pegawai dulu deh. Iya lah ini. Sini. Untung Bang Cupu masih punya uang 60 ribu ya. Mana sih? Oh ini janitor. Oke, kita bakal hire ya. Ini sama sekali belum ada. Iya, namanya Nate Thomas dan untuk hirenya kita butuh 200 dolar. Dan gaji per menitnya itu 20 dolar. Wow, mahal juga. Satu menit 20 dolar. Bisa hire raya nih dia ya. Ya udah lah, gak apa-apa yang penting. Alphamol kita gak kotor kayak gini ya. Iya. Kita langsung hire tiga kali ya. Bisa tiga, nanti taruh atas satu cuy. Oke, kita hire tiga kalau gitu ya. Bang Cupu hire tiga dulu. Nanti kalau misalnya kurang kita bisa hire lagi ya guys. Iya. Ini Bang Cupu coba bantu bersihin dulu deh ya. Aduh, ini kotor banget. Itu. Oh ini. Astaga. Dia sangat-sangat ngurah senyum di Mama Cil. Iya, namanya Nate. Nah ini. Wih, ini gaya banget nih janitornya Bang Cupu. Pakai kacamata hitam udah kayak artis Korea aja nih. Let's go. Kita bakal coba lihat di atas Mama Cil. Guys, kalian bisa lihat guys. Sangat banyak sekali sampah-sampah di sini guys. Parah banget ini ya. Ini kayaknya kalau cuma tiga nggak cukup deh Mama Cil. Tambah satu lagi. Yaudah kita tambah satu lagi ya guys. Ah, ini nih Mama Cil. Bang Cupu angkat juga nih jadi boss. Aduh, syawan YouTube family. Yes. Yeay. Oke, Mama Cil. Bangun jadi boss. Nah, sementara tugas boss baru mungutin sampah dulu Mama Cil. Ini Mama Cil. Ini sini-sini, mungutin sampahnya dulu Mama Cil. Masa boss mungutin sampah? Ya nggak apa-apa. Dulu waktu Bang Cupu belum punya alfamol gede kayak gini juga Bang Cupu itu gali-gali tanah buat bangun-bangun sendiri loh. Hah? Iya, Bang Cupu itu merintis alfamol ini dari nol. Wow. Sekarang udah jadi boss gini, udah tinggal ngatur-ngatur aja nih. Tapi gara-gara nggak pernah ditengokin, jadi berantakan kayak ini banyak sampah nih. Parah nih, banyak banget. Iya nih. Sekarang Bang Cupu mau coba lihat item-item barunya. Apa item barunya ya? Oh, di sini ada clothing. Ini clothing kayaknya Bang Cupu udah jual. Oh. Topi. Ada topi, topi ini kayaknya Bang Cupu juga udah jual deh. Mana ya Bang Cupu udah jual topinya. Oh, ini nih nih topi udah jual. Terus ada snack-snack. Oh, ini snack baru Mama Cil. Ditaruh di mana? Snack itu Bang Cupu udah punya kayak food court di bawah. Jadi kita bisa jualan snack di situ. Kita punya staff banyak banget nih Mama Cil di alfamol kita ini. Jadi tugasnya macem-macem. Sebentar Bang Cupu bakal training Mama Cil dulu ya. Karena Mama Cil kan udah jadi boss di sini. Tapi kok barangnya belum ada tuh cuy? Nanti, nanti. Itu baru di order sama manajer kita. Manajer kita tadi yang di kantor itu loh. Oh. Jadi dia tugasnya ngorderin barang. Nanti kalau misalnya udah dateng barangnya bakal dijemput. Nih nih, list staffnya itu di sini nih. Di sini kita punya kasir. Kasir ini yang jaga mesin uang. Jadi kalau ada pembeli yang. Kayak kasir-kasir gitu ya. Terus di sini ada restoker. Restoker ini dia ngambil dari gudang. Barang-barangnya terus ditaruh di tempatnya. Di rak-raknya. Di rak-raknya. Oke, sekarang Bang Jupu mau coba pasangin troli tadi ya. Kayaknya kita kan bisa kasih troli sekarang ya. Supaya customer kita itu bisa naruh belanjaannya itu di troli. Nggak capek ya. Let's go. Kita bakal... Iya, di bawah. Di bawah. Ini kenapa sampahnya nggak habis-habis ya. Perasaan dari tadi kita udah kumutin ya. Ngapain loh. Tapi yang bawah udah bersih sih. Yang atas doang tuh. Oh, berarti nanti tunggu janitornya lagi kerja. Oke. Kita harus sabar nih ya. Kayaknya karena keterbatasan tenaga kerja janitor kita jadi lama nih. Nggak apa-apa guys. Namanya juga uangnya Bang Jupu nggak terlalu banyak. Ini cuma 60 ribu di sini. Oke, kita bakal coba lihat ya. Tadi di sebelah mana ya. Oh, ini, 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 ini. Ini, kalau yang ini keranjang. Ini yang ini keranjang. Ini ada keranjang di sini. Terus ini ada troli. Terus di sini ada skuter. Skuter ini yang otomatis ya. Itu di bawah itu cuy. Ini kita taruh di mana ya Mama Cil ya? Di sebelah sana cuy. Di sini. Ya. Nanti ngambilnya susah. Tuh, sebelah sini aja nih. Ah, sebelah sini. Sebelah sini atau sebelah sini? Nah, belakang itu cuy biasanya. Tapi, kalau di belakang sini kan dia bisa nanti ngambil uang loh di mesin kasirnya loh. Di sini aja lah. Oke. Tuh, sini aja lah. Tuh, taruh di situ ya guys. Tuh, berapa? 2 ribu. 2 ribu dolar guys. Beli troli guys. Kalau ini berapa nih? Oh, ini 2 ribu juga. Sama ya. Yaudah lah. Nggak apa-apalah kita investasi nih. Nggak, itu taruh juga di situ. Taruh di mana ya? Di deket kasir cuy. Deket kasir sini. Nggak. Sebelah sini. Iya. Tapi nanti nggak bisa, nggak bisa kesana. Itu disana ada tempat duduk loh. Tuh, taruh di belakang sini. Tempat duduknya kita hapus aja kali ya. Nggak pernah ada juga yang duduk di situ. Iya, nggak pernah. Ya, Bang Cumpu taruh. Apa itu? Oh, ini katanya nggak bisa guys. Nggak pernah ada tempat duduk. Berarti di sini nih. Nah, terus. Terus ngambilnya gimana tuh? Tempat duduknya minggirin kali cuy. Sebentar, Bang Cumpu ini kayaknya tempat duduknya harus di delete dulu guys. Benar nggak sih? Nah, situ lah. Situ cuy. Lagi ini ya. Ya. Coba, itu bisa dipakai nggak tuh? Bang Cumpu pengen lihat gimana caranya pengunjung kita pakai tuh. Sebentar, keranjangnya juga kita harus taruh ya, Mama Cil. Taruh, taruh. Sini ya. Iya. Taruh sini. Ini taruh di sini. Ini taruh di sini guys. Jadi pengunjung kita bisa bawa keranjang atau juga troli ya. Ini apa nih, Mama Cil? Vending Machine. Oh, Vending Machine. Bukan. Jadi yang kalau kita masukin duit, kita bisa beli barang itu loh. Bisa minuman, terus juga bisa kayak snack-snack gitu. Nih nih, ada drink machine nih. Oh, ini harusnya kalau... Deket kasir. Deket kasir atau di food court kayaknya. Kita kan udah punya food court di sini. Sebentar, Bang Cumpu bakal taruh ya. Mama Cil belum tahu di sini. Malingnya canggih-canggih tahu. Beneran tadi yang Bang Cumpu tangkep itu dia bisa kayak set-set-set gitu. Kelebat tuh langsung hilang aja barang kita. Langsung atau rugi gitu. Iya, mending kita mencegah daripada... Eh, sebentar. Udah ada yang pakai. Mana sih? Coba-coba cek dulu, cek dulu. Kayak gimana sih guys jadinya guys kalau dipakai guys. Oh, ini. Wah, keren guys. Wuh, keren guys. Di atas harus ditambahin lagi. Oh, iya. Kayaknya kita harus tambahin juga ya. Nah, di sini. Ntar, Bang Cumpu bersihin dulu sampahnya ya. Begini ya. Set. Nah, ini taruh sini. Satu. Terus di sini kita taruh lagi Mama Cil. Dua. Terus di sini kita taruh lagi nih. Jangan dong. Jangan ya, kebanyakan ya. Kebanyakan dan kayaknya ngalangin jalan. Di sini aja kali ya. Ya, udah, ya, udah. Tapi ada bak sampah tuh di situ. Nggak ada lagi. Oh, di sini? Di sini bisa nggak? Nah, di situ, di situ. Nah, di sini ya. Ah, kenapa nggak mau? Nggak mau, nggak mau. Oh, ini ada poster. Astaga. Gara-gara ada poster. Ada poster juga nih. Posternya malah ngalangin nih. Sebentar, Bang Cumpu dadu deh. Posternya tidak berguna nih. Mana nih yang ini ya? Astaga, malah hilang itunya dong. Gak apa-apa. Nanti Bang Cumpu benerin. Ini kita taruh dulu di sini. Terus wall-nya itu kita benerin yang ini nih. Nah, kayak gitu kan. Nah, guys. Kita udah kasih fasilitas. Scooter yang banyak. Jadi pengunjung kita bisa naik scooter. Kalau untuk sampah-sampah ini kita harus sabar ya. Karena janitor kita terbatas. Mungkin nanti mereka bakal bersihin yang bagian atas. Kalau yang bawah ini udah bersih, Mama Cil. Tuh, udah kinclong kan? Iya. Udah bersih. Udah kinclong banget ini. Sekarang kita mau taruh barang baru. Sini, sini, sini. Ini apa ini? Ini ada maling. Uh, ditangkep. Mana? Tadi, udah dimasukin ke kantor polisi sama security kita. Ayo sini, Mama Cil. Kita bakal taruh item baru. Item barunya itu tadi makanan kan? Makanannya itu kayak ada chip-chip gitu loh. Oh, ini potato chip. Bukan potato. Kayak Pringles. Mama Cil tau Pringles gak? Pringles. Wah, kesukaan Iko Cil sama Mika. Iya, itu enak banget soalnya. Ini kita bakal jual juga ya, guys. Di Alphamall kita, guys. Mana tadi ya? Nah, ini, 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 ini. Di bagian snack-snack ini, guys. Kita bakal taruh, guys. Mana ya? Ini kita taruh di belakang. Sini. Iya, soalnya kan biasanya kalau food coat itu kan terpisah gitu loh. Nah, itu dia tuh. Iya, moon, apa itu? Moon chip namanya ya. Moon chip. Nah, ini kita taruh juga di sini, guys. Nah, wuh. Keren banget, guys. Langsung diisi. Terus, apa lagi nih? Makanan yang belum kita jual, Mama Cil? Vending machine udah di sini. Terus, eh, sebentar. Ini kenapa empty? Kenapa empty? Disi, cuy. Disi, cuy. Sebentar. Susu. Susu? Memang bisa ditaruh? Gak bisa, Mama Cil. Gak bisa. Minuman dingin itu kayaknya. Tadi ada beverage gitu deh. Ini nih. Nah, ini nih. Kita masukin. Wuh. Wuh. Keren banget. Ada logo ya, guys. Mine sport. Mantep ya. Terus, kita bisa kasih. Ini, ini, ini. Buat yang di sini apa ya? Dikasih makanan apa ya? Ah. Apa itu? Snack yang tadi. Mun chip. Iya, muncimnya itu kita bisa masukin ke sini. Jadi, sistemnya dia bayar sendiri, guys. Bayar sendiri. Kalau yang ini, dia harus bayar dikasih. Tapi kalau kayak gini, nanti kalau misalnya udah beli di sini, lewat sini harus disuruh bayar lagi sama si Bakon ini ya. Bener juga kata Mama Cil ya. Harusnya taruhnya di luar ya. Yaudah, Bang Cipo taruh luar deh. Coba taruh luar. Kita taruh luar di sebelah sini, guys. Nah, dekat. Nah. Nah, kayak gini ya. Nah, ini juga kita pindahin, guys. Nah, ini minumnya juga. Jadi, kalau misalnya males masuk ke dalam, bisa beli di sini, guys. Tuh. Itemnya itu ternyata banyak yang baru ya, guys. Karena Bang Cipo lama nggak main game ini. Bang Cipo cukup ketinggalan juga nih. Tapi nggak apa-apa, guys. Kalau kalian suka dengan game ini, pastikan pencet tombol like-nya, guys. Buat yang belum like ya. Supaya nanti kita lanjutin lagi bikin series ini, guys. Ini masih banyak juga tempat yang kosong yang belum kita isi, ya. Jadi, nanti kita bakal tunggu update-an item-item barunya juga. Yaudah deh, sekarang kita meeting dulu, yuk. Kita meeting. Meeting sama anak buah kita. Anak buah kita tadi itu kayaknya belum kita kasih pengarahan, Mama Cil. Oke. Oke, manajer. Siap ya. Ini Bang Cipo pasrahin tugas-tugas. Ngelola stok-stok Alphamol. Sama juga ngatur-ngatur itu janitor sama security, ya. Siapa, bos? Yaudah, yuk. Kita masuk ke kantor bos. Ini kayaknya untuk kantor bosnya juga kayaknya Bang Cipo harus tambahin kursi baru, deh. Sementara Mama Cil aja ada yang duduk di situ, ya. Nanti di sini Bang Cipo bakal tambahin juga, guys. Mungkin di video selanjutnya, ya. Iya, ada dua soalnya bosnya, nih. Yaudah deh, guys. Suka sekian dulu ya video kali ini. Kita mainan game Alphamol Retail Tycoon kedua. Kalau kalian suka dengan video dan game ini, jangan lupa dikasih like yang banyak video ini ya. Thank you banget udah nonton video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao!